Pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis terstruktur dan masif dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum karena itu penting sekali saya dan kami dari timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan pelanggaran dari, mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum Saudara, kami akan terus mencatat melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh ketua tim hukum catatan-catatan yang begitu sangat lengkap catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon tadi paling tidak oleh paslon nomor dua ada tiga pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden dan kami sudah laporkan dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia dan cawak persegi berhadir dan merasa tidak bersalah apa-apa kemudian pelanggaran di Karvide kemudian pelanggaran di Masjub Pesantren Anana dan seterusnya jadi saya sekalian pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan yang diabaikan oleh pengawas pemilu itu adalah bentuk keterlibatan dari pengelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon dalam pengalaman kita sejarah pemilu Indonesia manakala pengelenggara pemilu melakukan pemihakan laporan dari salah satu pihak di proses laporan dari pihak yang lain tidak di proses itu adalah bentuk pelanggaran nyata dan kami catat semua apa yang terjadi kemudian saudara-saudara pelanggaran yang sifat sistematis terstruktur dan masif pertama melibatkan pasangan calon atau peserta kemudian yang kedua melibatkan pengelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif secara aktif pengelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri kemudian yang kedua secara tidak aktif tidak memproses segala laporan-laporan yang ada dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelenggara negara baik secara baik secara sadar atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon termasuk penyalahgunaan webenang dan penyalahgunaan jabatan nah inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampangnya secara tidak langsung itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampangnya dan partai pendukungnya Saudara kami dari tim hukum meminta kepada seluruh seluruh kader partai seluruh relawan untuk tidak takut melapor apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia karena inilah yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih dan tidak usah takut kami akan mengawal Saudara kami akan mengawal seluruh tim yang ada seluruh di Indonesia untuk dilindungi oleh hukum tidak usah takut menghadapi ancaman tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia ini saya minta betul kepada seluruh kader partai seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi terjadi kemudian terakhir kami tentu tadi ada enam pencabutan izin yang secara mendadak yang dilakukan kami sangat prihatin kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah di desain sedemikian rupa oleh kami untuk melenggarakan tampangnya tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi ini adalah tindakan tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urus satu oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon kalau sudah dikeluarkan izin konsisten untuk memberikan izin jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap-siap untuk mengelenggarakan kampanye jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair karena itu sekali lagi kami sangat prihatin sudah enam sudah enam izin yang dibatalkan dan terpaksa kami harus pindah tempat sesudah inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh